Halo guys, hari ini aku mengikuti acara pernikahan Dayak Belusu Nah buat kalian yang penasaran, tonton video ini sampai selesai Jadi sebelumnya kita berangkat dari kampung ke kabupaten Jadi kita tuh rombongan naik mobil seperti ini Dari kampung ke kabupaten itu sekitar 1 jam perjalanan ya guys Nah kita sudah sampai di kabupaten Tanah Tidung Jadi kami dari rombongan pihak laki-laki dan kita sudah tiba di tempat pihak perempuan Jadi di suku kami ini disebut masak ngandu atau naik menikah ke tempat perempuan Nah kita sudah disambut oleh pihak perempuannya Jadi kita tuh salam-salaman seperti ini guys, ini cuacanya trik banget loh Dan beginilah suasana diangkir atau sedayan kami bilang Atau seningkang lah kalau bahasa kami tuh kan Jadi yang datang duduk disini tuh adalah semua dari pihak laki-laki yang ikut Kalau kalian bertanya ada muslim gak ada dong Nah ini dia makanan dan minuman yang disediakan oleh pihak perempuan untuk menyambut kedatangan kami Disini juga ada minuman tradisional yang kami sebut pengasih Dan sebelum kita melanjutkan acara kita makan-makan dulu guys Nah inilah menu yang kami makan disini tuh banyak banget sayurnya Kalau acara pernikahan seperti ini tembiluknya gak ada ya guys Karena tembiluk itu adanya di acara tertentu Nah ini dia menu ku hari ini Jadi aku milihnya sayur udang dan juga tambak babi Oh ya saat acara seperti ini makanannya tuh memang dibagi dua ya guys Jadi yang khusus muslim itu meja sendiri dan ini dia acara pemberkatannya Dan karena durasi kita gak cukup jadi videonya kita lanjut di part dua ya Halo guys ini dia part dua acara pernikahan Dayak Bulusu Sebenernya masih banyak rangkaian acara yang tidak aku ambil ya guys Karena memang gak sempat keambil Setelah acara pemberkatan dan resepsi Jadi malam ini acaranya tuh kalau kami bilang pejana kotos Atau sukap gelambu Nah pejana kotos itu sama seperti kita ngasih jujuran ke pihak perempuan Jadi dari pihak perempuan wajib ngeluarin makanan seperti ini ya guys Dan lanjut ini keesokan harinya setelah acara pernikahan dan resepsi Dilanjut lagi dengan acara pegurung atau nikah adat Nah apapun makanan yang disediakan oleh pihak perempuan Sebelum pihak dari laki-laki makan Jadi itu dibayar dulu ya guys dari pihak laki-lakinya Dengan guci atau tempayan seperti ini dan juga dengan uang tunai Jadi selain di acara orang meninggal Biasanya juga ya di pernikahan seperti ini ya kita memang makan panjang atau pegurung kayak gini Dan inilah pengantin kita hari ini Selamat ya buat Jessica dan Ricky Semoga langgang hingga akhir hayat Kalau di acara pernikahan seperti ini Biasanya makan panjang seperti ini Kisaran 25-30 juta Ini khusus untuk makan hari ini aja loh Kalau ditotalin semuanya kisaran 150-200 juta Nah gimana apa kalian mau mencoba menikah dengan orang daya Tapi gak semua sih guys tergantung dengan orangnya sendiri ya Nah dan lanjut ini dia momen yang kita paling tunggu-tunggu Ini dia ketupat ala Dayak Belusu Mari kita makan-makan Oke terima kasih sudah menonton videoku ya Oh iya setelah acara seperti ini Gantian pihak perempuan lagi yang mendatangi pihak laki-laki Nah kelanjutannya kita lanjut di part berikutnya Nah ini dia kelanjutan pernikahan Suku Dayak Belusu Setelah rangkaian acara di tempat pihak perempuan Saatnya ini di acara tempat laki-laki guys Jadi kami sebutnya adalah mengantar pengantin perempuan ke tempat laki-laki Jadi penyebutan bahasa daerahnya di tempatku adalah giwan Jadi semuanya ini adalah persiapan dari pihak orang tuanya laki-laki Untuk menyambut kedatangan rombongan pihak dari perempuan Beserta kedua pengantin Jadi yang terlihat saat ini adalah proses membuat ketupat ya guys Ketupat ala Dayak Belusu Dan ini adalah ibu-ibu yang sedang mempersiapkan makanan Untuk menyambut kedatangan rombongan dari pihak perempuan Yang dibantu oleh masyarakat setempat Nah membungkus nasi seperti ini di tempat kalian namanya apa? Ini adalah nasi lembek Kalau kami sebutnya tuh kan du Nah kalau bahasa lundayunya tuh lubak lah ya Selain nasi seperti ini ada juga lo ketupat dan juga nasi ya Seperti biasanya lah Jadi masyarakat di tempatku itu selalu kerjasama ya guys Nah ini ibu-ibu yang mau buat apa ya sayur dari embut rotan Eh embut rotan apa embut sawit Nah lupa aku kan Jadi embut sawit ini nanti kita buat sayur bening Nah embut sawit yang muda juga enak lo dimakan rasanya itu manis-manis Nah disini juga ada sayur pisang muli Kalau kami sebutnya itu adalah sancam sobo Nah kalian penasaran kan seperti apa proses memasaknya Dan disini juga ada ibu-ibu yang sedang memungkus ketupat Dan siap akan kita masak Halo guys Ini dia part 4 Pernikahan suku Dayak Bulusu Nah buat kalian yang pertama kali nonton ini Tonton videonya dari part pertama ya Supaya lebih nyambung Kalau di video pertama pihak laki-laki ke pihak perempuan itu membawa jujuran Nah kalau mereka datang kesini mereka bawa apa yuk Penasaran kan? Nah simak videonya sampai selesai ya Setelah rombongan sudah tiba Saatnya mereka makan Dan ini adalah makanan yang disiapkan dari pihak laki-laki Jadi guys disini tuh ada tambak babi ya guys Atau babi fermentasi Dan ini dia sayur yang mereka bawa Jadi dari pihak perempuan itu membawa sesuatu dan berbagai macam lainnya Nah inilah dia yang mereka bawa tadi guys Jadi di acara giwan seperti ini Sayur ini tuh wajib dibawa dan juga beberapa barang yang dibawa oleh pihak perempuan Jadi di suku Dayak Bulusu meskipun mintanya ratusan juta Tapi guys itu akan dibalas lagi dengan barang seperti ini Jadi dari orang tua si perempuan ini ngasih bekal ke anaknya ya guys Anak perempuannya Dan ini dibawa saat giwan seperti ini Selain itu dari orang tuanya si perempuan juga ngasih ke orang tuanya laki-laki Berupa sembako seperti ini Kalau yang sembako seperti ini tuh untuk orang tuanya anak si laki-laki Dan kalau yang barang seperti ini tuh untuk anak si perempuannya sendiri Dan lanjut karena tadi mereka sudah dijamu oleh pihak laki-laki Dan sekarang saatnya mereka membalas Jadi ini adalah makanan yang dibawa dari pihak perempuan Untuk menjamu semua pihak laki-laki Tidak cuma sampai disini loh guys Jadi ini juga akan dibalas oleh pihak laki-laki Kelanjutnya kita lanjut di part 5 Halo guys ini dia part 5 dari acara pernikahan suku Dayak Bulusu Nah ini adalah kelanjutan dari acara giwan kemarin Supaya lebih nyambung kalian tonton videonya dari part pertama ya Nah ini tuh suasana di dapur Seperti kataku kemarin kalian penasaran kan Bagaimana cara memasak dengan sayur-sayur ini Oke lanjut kita masak Nah disini tuh ada tiwak atau embut pisang Yang kita sayur dengan daun singkong Sayur begini tuh kan paling enak dimakan sama sambal terasi Apalagi temannya tambah ikan Apakah di daerahmu ada pembuatan sayur seperti ini? Selain umbus dan juga daun singkong Disini juga ada pisang muli Nah kalau di kami tuh namanya sancam sobo Jadi masaknya itu bisa dicampur dengan kuah ikan Atau misalnya dengan udang kering seperti ini Nah kalau aku sendiri aku kurang suka dengan sayur ini ya guys Menurut aku rasanya aneh Tapi aku lebih suka sancam sobo yang dicampur dengan pisang dan juga singkong Nah disini juga ada ibu-ibu yang sedang buat ketupat Jadi kalau ketupat seperti ini tuh bisa kita temukan di acara pernikahan atau orang meninggal Ketupat seperti ini hanya kita temukan di acara tertentu ya Cara masaknya juga seperti ini guys Nah apakah di daerah kalian ada ketupat seperti ini? Biasanya yang masak ketupat seperti ini tuh adalah bagiannya anak-anak muda Dan mereka tuh biasanya begadang semalaman Nah inilah dia pengantin kita hari ini Dan selesai Inilah part terakhir dari video acara penikahan suku Dayak Belusu Terima kasih telah menonton!